Ketua MK Anwar Usman Pemilu Presiden itu kita penuh kecemasan sekarang Apa ia bisa fair lagi karena sudah dimulai Kalau di dalam hukum acara pidana di Amerika dikatakan Ada buah pohon beracun sudah masuk dalam sistem pemilu kita itu Selain itu putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2023 Yang satu diantaranya mengamanatkan pencopotan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK Telah otentik Sehingga tidak bisa dipersoalkan dengan cara apapun Termasuk melalui gugatan Anwar Usman ke pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Bahwa Pak Jimli sudah menyatakan Ketua MK yang namanya Pak Anwar itu Sudah melanggar kode etik tentang independensi Oleh karena itu jadi hukum Itu tidak usah lagi tidak ada lagi cerita mempersoalkan itu Itu sudah otentik Ketua MK yang diangkat dan dilantik sendiri oleh Pak Anwar ini Ya tapi kan bentuknya kan panjang ceritanya Dia gugat lagi itu Yang tunjuk saya kok saya gugat lagi Emangnya apaan Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan Jika hakim terbukti memutus dalam perkara yang memiliki kepentingan dan hubungan keluarga Maka putusannya tidak sah Di dalam hukum acara pidana hal itu dikenal sebagai Kepentingan dan hubungan keluarga Itu tidak sah putusannya Tidak sah Tapi sekarang sudah dijadikan landasan Untuk mendaftar Gibran jadi wapres Ini kita jadi cepas ini semua ini kan Ini Masuk kalau di dalam hukum acara pidana itu dikatakan The fruit of the poisonous tree itu Yaitu kalau ada alat bukti yang diperoleh Dari cara yang tidak sah Itu tidak sah dipakai Lebih jauh Marwarar menyayangkan sikap MK yang tidak segera memperbaiki putusan nomor 90 Melalui putusan nomor 141 tahun 2023 Tentang uji material ulang norma syarat batas usia Capres-Jawapres Dia mengatakan bahwa tidak tunduk terhadap undang-undang kekuasaan kehakiman Wih itu dikonstitusi jelas kok Dia dikatakan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman Maka malu MK Yang membuat kita gentar Jadi ini sudah masuk di aliran darah pemilu Kan Mengharapkan MK itu seperti itu sekarang bagaimana Ketika setiap proses berpengaruh terhadap hasil Marwarar mengkhawatirkan hasil akhir pemilihan presiden 2024 Itu imbas dari proses yang sejak awal melanggar aturan pemilu Hal senada dikhawatirkan oleh pakar hukum Tata Negara Bivitri Susanti Sengketa hasil pemilu sangat mungkin terjadi Usai pemungutan suara dilakukan Biasanya habis nyoblos terbitlah sengketa Nah gitu ya Karena pasti akan dipersoalkan Terlebih Bivitri menilai Pilpres 2024 berlangsung unik Sebab Cowapres nomor urut 2 yang juga putra Presiden Jokowi Selaku petahana ternyata ikut berkontestasi mendampingi Prabowo Subianto Dan lebih krusial lagi tahun ini Maksud saya pada pemilu yang kali ini lebih krusial Karena kita menghadapi pemilu yang unik Karena ada kekuatan petahana Yang membayang-bayangi pelaksanaan pemilu Saya kira kita udah ngomongnya lugas aja ya teman-teman ya Nggak ada yang perlu disembunyikan dan ditakuti Karena itu adalah fakta Dan kenapa saya bilang ini fakta Bukti-buktinya adalah Cukup banyaknya persoalan-persoalan pelanggaran Pelanggaran pemilu Saya lupa Karena itu tidak mengherankan jika dugaan pelanggaran pemilu marak terjadi Salah satunya yang dilakukan oleh anggota Satpo PP Garut beberapa waktu lalu Afifa Prameswari melaporkan untuk Apa Habar Terima kasih